Jadi kalau Pak SBY waktu itu kan, ya mungkin ada 1-2 pertanyaan orang tentang Pak SBY, tetapi hari-hari ini kan kita menikmati Pak SBY begitu menikmati masa pensiunnya, Pak Mahfud. Ada yang beliau pidato, kemudian menyinggung-nyinggung, ya kadang-kadang tersinggung Pak Jokowi juga, gitu yang disinggung. Lalu ada juga yang nyanyi di mal, Pak. Saya ingin menunjukkan kepada Pak Mahfud dulu, sebelum lanjut, Pak, ada video kita. Pak SBY begitu menikmati masa pensiunnya dan menyanyi di mal, saya membayangkan akan seperti apa kira-kira Pak Jokowi setelah itu nanti. Ini ada videonya, Pak. Apa komentar, Pak Mahfud, ketika melihat video ini? Menarik, banyak yang dalam seminggu terakhir ini ya, kita dengar dari Pak SBY, menarik untuk dikaitkan dengan kekuasaan, dengan jabatan presiden. Yang ini misalnya, menikmati masa pensiun, menunjukkan bahwa orang sesudah jadi presiden itu, kalau tidak punya beban, ya bisa jalan-jalan gitu. Tidak usah membetulkan tim penjemputan yang ngancam-ngancam orang. Pak SBY kan turun-turun begitu saja kan dulu. Ikut menyanyi di konser Pak, menyanyi di konser tiga minggu lalu. Enak, kalau tidak punya beban. Gus Dur juga begitu selesai, ya jalan-jalan gitu aja. Itu kan, tidak ada pakai tim-tim yang ngancam, pengawal-pengawal khusus, yang jaga rumahnya khusus, tidak ada. Bu Miga juga kan, begitu selesai ya selesai gitu. Pak siapa? Habibie apa lagi ya? Selesai ya selesai. Terus jalan-jalan kemana? Ini menunjukkan Pak SBY bisa jalan-jalan kok jadi presiden. Dalam konteks apa dia mengatakan itu? Karena Pak SBY itu dalam konteks berita berikutnya, yang sebelum ini kan ada, yang meluncurkan buku capaian-capaian SBY selama... Oh iya, iya iya iya. Itu bagus itu. Ini bisa dianggap sindiran kepada siapapun presiden yang, kalau mau turun kok gelisah, dia enggak tuh, tenang-tenang aja. Yang kedua, kenapa dia melakukan itu? Dia tulis di bukunya, karena kami tidak pernah berselikuh dengan konstitusi. Menyindir balung Pak Nyonggoy, Pak. Selingkuh dalam konstitusi. Dan saya satu angkatan dengan Pak SBY ketika memerintah, Pak SBY presiden, saya ketua AMK. Saya tahu dia sangat taat konstitusi. Dia main manoeuvre politik ya, tapi sebatas dibenarkan oleh konstitusi. Tidak pernah ingin mengubah konstitusi, tidak pernah ingin main-main dengan hukum. Itu unclear ya terhadap itu? Termasuk, apa namanya, BLT yang dia lakukan. Itu sudah sesuai dengan undang-undang persis. Tidak menambah lagi di momen-momen tertentu menjelang pemeluh apa. Dan prosedurnya diikuti. Dan Pak SBY, tidak pernah bagi BLT sendiri kan? Cuma buat kebijakan nih, kebijakan pemerintah gitu. Tidak pernah ke desa-desa bagi-bagi gitu. Ya karena itu sebenarnya kerjanya ketua RT aja sebenarnya. Tidak perlu presiden. Nah makanya Pak SBY ini mengatakan, saya tidak pernah berselikuh dengan konstitusi. Sehingga dia turun enak. Aturan konstitusi etika dijaga betul ya Pak SBY? Sejarah akan mencatat bahwa selama memerintah dia banyak kritik, selama 10 tahun, ya biasa. Ya biasa, tetapi tidak akan dicatat sebagai prestasi buruk dia di dalam sejarah. Betul tuh. Saya suka nih istilah, saya tidak pernah menselingkuhi konstitusi. Artinya tidak ingin mengubah aturan-aturan konstitusi. Sebagai mantan putra makam konstitusi, Anda tidak pernah menyaksikan itu? Sudah, dia sangat taat konstitusi. Saya tidak pernah menghadap dia berdua. Tuh ya? Tidak pernah. Karena soal etika yang dijaga. Etika. Dan beliau tidak pernah ngomong dengan saya berdua, kecuali ketemu di rapat resmi. Ada presiden, oke presiden, beberapa metri, terus minta pandangan, ya saya hadir. Terima kasih telah menonton!